Halo semuanya, Assalamualaikum di video kali ini saya akan ngajakin kalian masak asem-asem ikan patin yang enak pakai blimbing wuluh banyak simak videonya dari awal sampai akhir ya semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua yuk masak kebetulan di depan rumahku itu banyak banget tumbuh blimbing wuluh jadi aku manfaatin buat segera nah disini aku udah beli bumbu yang udah halus di pasar 3000 rupiah yang isinya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, sama lengkuas yang udah dihaluskan tapi buat kalian yang pengen ngulek sendiri bumbunya boleh banget ya oke prepare bahan sudah selesai lanjut kita masak kita tumis bumbu halusnya terlebih dahulu ya tambahkan serai, daun jeruk, dan daun salam kita tumis sampai harum kalau bumbu sudah harum next kita tambahkan air tambahkan garam lada bubuk kaldu bubuk gula pasir kemudian kita aduk-aduk boleh tambahkan penyedap ya sesuai selera kalian tunggu airnya agak mendudih seperti ini kemudian masukkan ikan patinnya pastikan untuk ikan patinnya kerendam air semua ya lanjut masukkan belimbing muluhnya nah aku pakai belimbing muluh segini banyak ya guys soalnya biar tambah segar kemudian disini saya kasih cabai rawit utuh kalau udah mulai matang tambahkan irisan daun bawang selesai guys jangan lupa untuk cek rasa terlebih dahulu ya sebelum matikan kompor lanjut kita plating gampang banget kan resep asem-asem ikan patin kali ini kalian wajib praktekin di rumah ya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian semoga bermanfaat dan menginspirasi terima kasih wassalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika kalian